Hai hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat handbag kerajutan yang ada saku di bagian depannya Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Saya gunakan benang dari politik Onitsuga, hooknya 6 per 0 dari tulip Buat slip knot, lalu buat chain dengan kelipatan 3 Buat 3 chain, tambah 3 chain, tambah 3 chain sampai mendapat panjang yang diinginkan Tambahkan 1 chain untuk naik baris, lalu isi 30 chain tadi dengan 30 single crochet Jadi 1 chain diisi 1 single crochet Terima kasih telah menonton! Sampai di ujung, buat 1 chain dan dibalik Baris kedua, buat 30 single crochet Baris ketiga juga sama, buat 1 chain dan dibalik Lalu buat lagi 30 single crochet Lanjutkan sampai di ujung Dan kerjakan lagi 30 single crochet bolak-balik sampai mendapat 9 baris Selesai 9 baris Selesai 9 baris, beri penanda di ujung yang berlawanan dengan akhirannya Lalu buat single crochet berkeliling dari akhiran ini sampai di penanda Masuk dulu ke lubang baris Buat single crochet 8 kali Di sudut siku-siku, buat 2 single crochet di dalam 1 lubang Atau single crochet increase Atau single crochet increase Buat 8 single crochet Setelah selesai gabungkan dengan slip stitch Kalau diukur, panjangnya ini ada 16 cm Dan untuk lebarnya ada 5 cm Sekarang kita buat lagi baris pertama Buat 1 chain, masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja Masing-masing back loopnya diisi 1 single crochet Kalau dihitung jumlahnya ada 78 single crochet Lalu gabungkan dengan slip stitch Untuk baris kedua Buat 3 chain Masuk di lubang yang sama Buat 2 double crochet Lewati 2 stitch Buat 3 double crochet di dalam 1 lubang Ulangi lagi pola ini Lewati 2 stitch Buat 3 double crochet di dalam 1 lubang Di akhir baris kedua Tersisa 2 stitch ini dilewati ya Langsung gabungkan di chain ketiga yang awal Dengan slip stitch Lalu buat 3 chain dan beri penanda Lewati 1 stitch dari slip stitch Masuk di stitch berikutnya Dan ambil benang warna lain Di sini saya gunakan dengan benang warna coklat susu Dan buat slip knot Ambil benang dari sini ya Lalu buat 4 chain Lewati 1 stitch mundur ke belakang Masuk ke stage berikutnya Buat double crochet menyilang Lewati 2 stitch Masuk stage berikutnya Buat 1 double crochet Buat 1 chain Buat 1 chain Mundur ke belakang lewati 1 stitch Buat double crochet menyilang Ulangi lagi polanya ini ya Lewati 2 stitch ke depan Lalu buat 1 double crochet Lalu buat 1 double crochet Lalu buat 1 chain Lalu buat 1 double crochet Mundur ke belakang lewati 1 stitch Buat double crochet menyilang Selesai 1 putaran Untuk benang yang ditandai ini Ditaruh di belakang ya Kemudian kita buat slip stitch Di chain ketiga yang awal Buat 3 chain Lalu beri penanda Untuk benang warna coklat susunya Baris motif keempat Ambil benang warna pink Dan masuk di tengah motifnya Di sini Buat 3 double crochet Lewati 2 stitch Masuk ke tengah motif Buat 3 double crochet Ulangi pola yang sama Masuk ke tengah motif berikutnya Buat 3 double crochet Selesaikan 1 putaran Di akhir baris keempat Di akhir baris keempat Gabungkan di double crochet yang awal Dengan slip stitch Lalu buat 3 chain Dan beri penanda Baris keempat Baris kelima Ambil lagi benang warna coklat susu Yang kita beri penanda tadi Lewati 1 stitch Dari slip stitch Masuk stitch berikutnya Ulangi pola yang sama Seperti baris ke 3 Buat 4 chain Lewati 1 stitch Di belakang Buat double crochet Menyilang Lewati 2 stitch Ke depan Lalu buat 1 double crochet 1 chain Lewati 1 stitch Di belakang Buat double crochet Menyilang Terima kasih telah menonton! Sampai di awalannya Gabungkan di chain ke 3 Lalu buat slip stitch Buat 3 chain Dan beri penanda Untuk baris berikutnya Ulangi cara yang sama Seperti membuat motif Di baris 4 Dan baris ke 5 Diulang-ulang Seperti itu seterusnya Sampai mendapat tinggi Yang diinginkan Disini saya buat Sampai baris 16 Sebelum lanjut Baris 17 Untuk penang yang warna coklat susu Bisa diputus dengan korek terlebih dahulu Baris 17 Kita jalan dengan warna pink Buat 1 chain Lalu buat 1 single crochet Di setiap stage-nya Nanti jumlahnya ada 78 single crochet Akhirnya dengan slip stitch Lalu putus benangnya Dengan korek rapikan Sisa benangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membuat talinya ini Caranya sama seperti membuat bagian alasnya tadi Untuk awalan buat slip knot Lalu buat 40 chain Kemudian diisi dengan 39 single crochet Bolak balik Sampai 6 baris Lipat jadi 2 Dan jahit Untuk menyatukannya Menggunakan jarum tapestry Sampai di ujung Kemudian rapikan Sisa benangnya ini Dan jahitkan talinya ini Ke bagian tas rajutannya Dicahit lagi ya Menggunakan jarum tapestry Kita lanjut lagi Membuat bagian sakunya Buat slip knot Lalu buat 21 chain Lewati 4 chain dari ujung Masuk di chain keempat Buat double crochet Beri penanda Untuk chain keempat ya Lalu masuk ke 16 stitch berikutnya Buat 16 double crochet Baris kedua Buat 3 chain Dan dibalik Lalu buat 17 double crochet Baris ketiga Buat 3 chain Dan dibalik Lalu buat 17 double crochet Lagi Lanjutkan sampai di ujung Dan ulangi Dan ulangi membuat 3 chain Dan 17 double crochet Bolak balik Sampai mendapat 9 baris Selesai 9 baris Kita buat Hiasan untuk bagian tepinya Buat 4 chain Dan 1 double crochet Di lubang yang sama Lalu isi setiap barisnya Ini dengan 1 double crochet 1 chain 1 double crochet Di sudut siku-siku Buat 1 double crochet 1 chain 1 double crochet Lewati 1 stitch Masuk stitch berikutnya Buat 1 double crochet 1 chain 1 double crochet Di sudut siku-siku Yang diberi penanda Buat Lagi 1 double crochet 1 chain 1 double crochet Dan lanjut Masuk ke lubang baris Buat 1 double crochet 1 chain 1 double crochet Untuk siku-siku Yang keempat Buat 1 double crochet Dan 4 chain Masuk di lubang yang terakhir Buat Slip stitch Lalu sisakan benang yang panjang Dan diputus dengan korek Benang yang panjang ini Akan kita gunakan Untuk menyatukannya Atau menjahitnya Untuk menyatukannya Dan diputus dengan korek Untuk menyatukannya Masukkan Dan diputus dengan korek untuk pola bunga kecil-kecilnya saya gunakan benang poli jari dan hook 4 per 0 buat magic ring lalu buat 1 chain dan 5 single crochet tarik benang yang pendek dan eratkan lalu satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch tapi ambil benang warna lain disini saya ganti benangnya dengan warna kuning buat 3 chain masuk stitch berikutnya buat 1 double crochet 3 chain dan slip stitch ini sudah jadi 1 kelopak bunga untuk benang yang warna putih bisa diputus dengan gore ulangi lagi membuat pola kelopak bunga buat 3 chain masuk stitch berikutnya buat 1 double crochet 3 chain dan slip stitch sampai mendapat 5 kelopak bunga setelah selesai putus benangnya dengan gore rapikan sisa benangnya buat lagi 6 bunga dengan cara yang sama kalau untuk pola daunnya nanti saya sertakan link di bagian deskripsi kemudian dijadikan satu di bagian sakunya ya di lem terlebih dahulu lalu dijahit menggunakan jarum dan benang jahit sekarang tas rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.